Eh nampaknya sekarang ini orang banyak cakap pasal Russia dengan Ukraine lah. Aku belum komen hari ini. Seseorang bila berhadapan dengan fitnah di akhir zaman adalah mulazamatu ahlil haq. Tengok siapa orang benar, apa dia punya sikap, ikut dia punya sikap. Jangan ikut rentak orang. Jangan ikut apa orang ramai buat, karena bukan selalunya orang ramai buat, itu perkara yang betul. Baiklah. Di dalam kita berhadapan dengan situasi akhir-akhir zaman ini. Ini kita perlu panduan daripada orang-orang yang hatinya diberi basirah oleh Allah SWT. Layakun ahadukum imma'ah. Jangan ada di antara kamu yang jadi imma'ah, Pak Turut. Eh nampaknya sekarang ini orang banyak cakap pasal Russia dengan Ukraine lah. Oh, aku belum komen hari ini. Kan komen. Macam dia punya komen nak selesaikan perperangan Ukraine dengan Russia. Lah lah lah. Jangan ikut apa orang buat, nak buat juga. Layakun ahadukum imma'ah. Kamu jangan jadi Pak Turut. Ikut apa orang buat, kita ikut. Waktin pegang kepada prinsip. Orang kalau berbuat baik, ikut. Orang kalau berbuat tak baik, jangan ikut. Macam mana kita boleh tahu orang berbuat atau tidak baik? Tengok ahlil hak. Orang-orang yang berpegang kepada kebenaran. Ulama, awliya, tengok apa perbuatan mereka. Ikut mereka. Nanti orang kata kita ini tak apa? Apa nama katanya? Kita ini tidak update selalu. Atau kita ini terkebelakang. Hal bu? Laman ya siapa. Dia kata sampai dia puas hati nak cakap. Yang kita, mula bila kita serahkan diri kita kepada apa yang orang kata untuk kita ikut. Mula bila akal kita ini dijadikan sebagai akal untuk ikut apa orang buat. Kita kena buat juga macam orang itu. Mula bila kita sudah dijadikan diri kita ini. Pak turut kepada fulan wala illan. Kita kalau nak ikut syariah. Apa kata syariah kita ikut? Bukankah baginda Rasulullah bersabda bila berlaku fitnah? Ditanya oleh Rasulullah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah kalau berlaku fitnah apa nak buat? Kata Nabi, ilzam baitak wahfadlisanak. Ehfadlisanak wal yasa'kabaituk. Kalau fitnah berlaku jaga mulut. Dan duduk rumah. Kenapa jaga mulut? Karena mulut itu yang akan lagi menyemarakan fitnah. Duduk rumah supaya tak ikut apa orang buat. Jadi duduk rumah bukan tutup kunci pintu apa semua. Yakni tidak terlibat dengan apa yang berlaku di luar. Kata sahabat mengatakan. Ya Rasulullah kalau orang datang masuk rumah dan paksa kita terlibat dalam fitnah. Kata Nabi. Kun kakhairai ibnai Adam. Jadilah kamu orang yang baik daripada keluarga anak Adam. Nabi Adam pada anak Habil dan Qabil. Qabil yang jahat. Habil yang baik. Qabil nak bunuh Habil. Habil kata kalau kamu hulurkan tangan kamu tidak bunuh aku. Aku takkan hulurkan tangan aku bunuh kamu. Aku takut pada Allah. Yakni kalau orang paksa kita terlibat kepada fitnah. Jangan ikut fitnah. Hatta kalaupun kita diancam untuk dibunuh. Jangan terlibat dengan fitnah. Karena fitnah ini terlalu gelap untuk dipastikan mana betul mana yang salah. Hatta sebahagian daripada ulama pun atau orang-orang agamawan. Bila terlibat dalam fitnah. Hanyut dalam fitnah. Sehingga dia pun tak ada apa lagi nak tarik balik. Berapa ramai daripada zaman kita sekarang dengan berlakunya fitnah beberapa waktu yang lalu. Yang melibatkan orang-orang agama bercakap. Sehingga percakapannya menjadi fatwa untuk bunuh orang. Jangan lupa untuk mencari kata-kata. Jangan lupa untuk mencari kata-kata. Jangan lupa untuk mencari kata-kata. Sungguh Ali Alima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk mencari kata-kata ra, selamat menikmati selamat menikmati